Kisah para Rasul, Pasal 20 Setelah keadaan pulih kembali, Paulus memanggil para murid dan menyampaikan pesan perpisahan kepada mereka. Kemudian ia berangkat ke Yunani, sambil mengajar orang-orang percaya yang tinggal di kota-kota yang dilaluinya. Tiga bulan lamanya ia tinggal di Yunani, dan ketika ia bersiap-siap hendak berlayar ke Syria, didengarnya bahwa orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, diputuskannya untuk pergi ke utara, menuju ke Makedonia lebih dahulu. Ada beberapa orang yang menemani-nya sampai di Turki. Mereka adalah Sopater dari Berea, anak Pirus, Aristarchus dan Sekundus dari Thessalonica, Gayus dari Derbe, dan Timotius. Sedangkan Tehikus dan Trofimus, yang akan kembali ke tempat tinggal mereka di Turki, telah berangkat lebih dahulu dan akan menunggu kami di Troas. Setelah perayaan roti tidak beragi selesai, kami menumpang kapal dari Filipi di Yunani sebelah utara, dan lima hari kemudian, sampailah kami di Troas, di Turki. Di situ kami tinggal seminggu lamanya. Mati karena tertidur. Pada hari Minggu, kami mengadakan kebaktian perjamuan Tuhan, dan Paulus menyampaikan khutbah. Karena akan berangkat keesokan harinya. Ia berbicara sampai tengah malam. Ruang atas tempat kami berkumpul di terangi lampu-lampu yang berkelap-kelip. Sementara Paulus terus berbicara, seorang pemuda Eutychus yang duduk di jendela, tertidur, dan jatuh dari tingkat ketiga, menemui ajalnya. Paulus pergi ke bawah dan memeluk pemuda itu. Jangan khawatir, katanya. Ia tidak apa-apa. Sesungguhnyalah, pemuda itu tidak apa-apa. Dan orang banyak pun diliputi oleh sukacita yang khidmat. Mereka kembali ke ruang atas dan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Kemudian Paulus berkhutbah lagi panjang lebar. Sehingga ketika Fajar menyingsing, barulah ia meninggalkan mereka. Ia mengambil jalan darat menuju ke Asos, dan kami berangkat lebih dahulu dengan kapal. Di Asos, Paulus bergabung dengan kami dan berlayar bersama-sama ke Metilene. Keesokan harinya, kami melewati Chios, dan hari berikutnya singgah di Samos. Sehari kemudian, sampailah kami di Miletus. Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Ephesus, karena kalau mungkin ia ingin tiba di Yerusalem menjelang hari raya Pintakosta. Tetapi, ketika kami mendarat di Miletus, ia menyuruh orang menyampaikan pesan kepada para penatua di Ephesus agar mereka datang ke kapal menemui dia. Kata-kata perpisahan Paulus Setelah mereka tiba, berkatalah Paulus kepada mereka, Saudara sekalian maklum, bahwa sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di Turki sampai sekarang, saya telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati, bahkan dengan cucuran air mata, dan telah menghadapi banyak bahaya dari pihak orang Yahudi yang bersepakat membunuh saya. Sungguhpun demikian, saya tidak pernah gentar mengajarkan kebenaran, baik di muka umum maupun di rumah saudara. Berita yang selama ini telah saya sampaikan kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, ialah perlunya meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang atas perintah roh kudus, saya akan berangkat ke Yerusalem. Saya tidak tahu apa yang akan menimpa diri saya di sana. Kecuali yang telah dinyatakan oleh roh kudus di tiap-tiap kota yang saya kunjungi, yaitu bahwa penjara dan penderitaan menunggu saya. Tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang maha besar. Sekarang saya tahu bahwa saudara sekalian yang telah mendengar berita tentang kerajaan Allah dengan perantaraan saya tidak akan melihat saya lagi. Baiklah saya tegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang darahnya dapat ditanggungkan ke atas saya, sebab saya tidak gentar menyampaikan pesan Allah kepada saudara sekalian. Dan sekarang waspadalah, pelihara dan gembalakanlah domba-domba Allah, yaitu jemaat yang telah dibeli dengan darahnya. Sebab sebagai pemimpin, saudara bertanggung jawab kepada roh kudus. Saya tahu benar bahwa setelah saya meninggalkan saudara, guru-guru palsu akan muncul di antara saudara bagaikan serigala ganas yang tidak akan menyayangkan kawanan domba. Beberapa dari antara saudara sendiri akan memutar balikan kebenaran untuk menarik pengikut-pengikut. Berjaga-jagalah. Ingatlah akan masa tiga tahun yang saya lewatkan bersama dengan saudara. Siang malam saya menjaga, memelihara, serta menasihati saudara, bahkan dengan cucuran air mata. Sekarang, saudara saya serahkan kepada Allah dan pemeliharaan serta firmanya yang berkuasa menumbuhkan iman saudara dan mengaruniakan kepada saudara warisan yang tersedia bagi yang menjadi miliknya. Saya tidak pernah mendambakan uang atau pakaian bagus. Saudara tahu, bahwa dengan tangan sendiri saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bahkan kebutuhan kawan-kawan yang bersama-sama dengan saya. Saya selalu memberi teladan kepada saudara dalam hal menolong orang miskin. Sebab saya ingat akan kata-kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Setelah selesai berbicara, Paulus berlutut bersama-sama dengan mereka dan ketika mereka memeluk Paulus untuk mengucapkan selamat berpisah, mereka menangis terseduh-seduh. Mereka bersedih hati, terutama karena Paulus berkata bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi. Kemudian mereka mengantar dia ke kapal.